Terima kasih. Cis, dulu kan jadi host. Pernah jadi host kan? Pernah, tapi sekarang udah gak pernah. Nah sekarang kita bertiga jadi host. Kita bertiga jadi host. Kita serang tuh. Ntar dulu. Semoga suami saya gak nonton. Itu aja apa yang teriak. Kita tantang dulu. Tantang. Panggil, panggil, panggil. Aku cepat aja deh. Ya, langsung aja kita sambut. Ini dia Pak Guru. Pak Pril. Yeay. Oh my God. Halo. Ada, ada, ada. Ada, 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 ada. Eh, Pak Guru. Salaman dulu Pak Guru. Anaknya lucu jadi pengen nyubit papanya. Salah dong. Anaknya lucu pengen nyubit Pak Gurunya gimana konsepnya? Saya gak nonton ya Pak. Ya Allah, ayo sih. Aduh, tiba-tiba pengen olahraga deh. Eh, Pak Guru. Yang ini apa namanya? Kacau mata, kacau mata. Kacau mata. Kacau mata. Kacau mata. Kacau mata. Kacau mata. Baik, baik, baik. Kacau mata. Baik, baik. Baik, baik. Kok datangnya baru sekarang? Maksudnya? Gak maksudnya kok kemarin nikahan saya gak datang. Ya bener. Maaf Pak Guru, sebentar boleh? Ya boleh. Saya mau pegang sedikit aja bentar ya. Boleh gak? Ijin dulu. Baik, ijin emang anak-anak. Boleh? Ya, sentuk gitu dikit aja boleh ya. Maaf ya sama Pak Guru ya. Awww. Gimana, gimana, gimana. Asli. Terus Pak Guru? Eh, dekat banget Pak Guru-Pak Guru. Ini kosong, ini kosong. Ya bener-bener, menjembatani ya bener-bener-bener. Nah, kita jangan-jangan ke Bogor ya. Nah, jangan-jangan, bro. Abril, ternyata bawa dua anak yang ikutan viral juga. Ini namanya siapa? Caca. Caca. Yang ini Handika. Eh, bukan dong. Caca dan Ainun, ini kalian kan berdua tuh. Yang seneng banget punya guru viral, rasanya gimana? Seneng. Seneng. Masih ngajar gak sampe sekarang? Masih. Siapa yang suka mijitin Pak Guru tuh kalau lagi ngajar, capek tuh tadi liat tuh. Kok kamu? Gitu. Ada yang mijitin, ada yang megang jakunnya. Udah gitu ada yang bilang, bapak minta apa aja, saya pasti kasih. Nah. Ada yang bilang, bapak gantengnya kelewatan sampe saya muter balik. Siapa yang ngomong, siapa yang ngomong. Oman. Ada temennya. Eh, real. Lu kan kayaknya sih murid-murid tuh mengidolakan lu banget. Apalagi sekarang makin viral. Lu jadi bingung gak sih maksudnya harus tegas. Iya ke anak-anak tapi terlalu deket juga gimana. Iya oke. Bingung banget sih. Karena mau tegas pun udah gak bisa. Karena imagenya udah guru baik. Iya 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 iya. Mau bersikap galak pun jadi susah. Jadi anak-anak gak bisa juga. Tapi gak guru. Kalau gak anak pun tetep anak-anak pengennya bercanda. Tapi kemaren gak ngeliat sampe gini merotot. Hehehe. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Coba marahnya gimana. Coba marahnya semana marahnya. Marahnya semana marahnya. Eh marah 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 marah. Mau liat juga marah marah. Kepot banget sih ini. Marah lagi di cemur. Oh iya bener. Gimana pak guru kalau marah setidak kan. Berisik kita berisik sini sini. Kita main cita. Kita main cita. Kita main cita. Adek-adeknya berisik. Apa lagi ngerjain soal? Pak saya mau les privat sama bapak boleh jangan. Muridnya yang ini dong bo. Salah saya anak siapa. Tapi tapi bapak kalau misalnya marah marah. Anak-anak dengerin atau. Dengerin. Makin makin ngereok. Tetep dengerin. Karena aku kalau mereka udah gak bisa diatur. Saya ngambil absen. Nama kamu siapa bapak coret nih ya. Gak boleh ikut pelajaran olahraga seterit. Mau dong pak dicoret. Hehehe. Tapi abadnya kan kamu itu guru olahraga ya. Jadinya mereka tuh bener-bener favorit kalau lagi pelajaran olahraga juga. Walaupun gak ada jam pelajaran olahraga. Padahal mau olahraga tiap hari. Ya Allah. Repotin ini anak. Masa atlet juga ya. Iya. Ini tadi ada fotonya. Atlet pencaksilat. Pencaksilat. Coba dong, coba dong, coba dong. Pencaksilat dulu dong dikit. Mana pencaksilat. Ayo. Eh, kita ngikutin. Eh, eh, katanya si Jajak. Ayo pak. Katanya begitu tadi tuh. Suaranya ada. Suaranya ada si Jajak. Saya si Jajak. Gerakan apa dulu nih? Bebas, bebas. Gerakan apa? Aku kasih gerakan tunggal aja ya. Boleh, boleh, boleh. Gerakan tunggal baku. Tapi sampai situ. Boleh, boleh, boleh. Bapak. Bapak gerakan tunggal, Bapak masih single. Eh, besok kita double deh pak. Eh, eh, eh. Oki. Kalo double itu. Kalo double itu, misal every sama Ichis double. Iya, iya. Kalo sama Oki, itungannya triple. Oh, salah. Salah sih, salah. Silat. Oke. Udah tuh. Ntar lo, ini pake power apa enggak? Power, power. Power, power. Bisa kali cin kek? Enggak, enggak. Enggak. Emang di sini mau nyelakain aja sih. Oke. Bisa dimulai? Cepet. Oke, oke, oke. Set. Wuhuu. 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 Pak Guru. Pak Guru. Wuhuu. Kibasan Bapak tadi melewati batas, Pak. Iya, iya, iya. Ih, SD-nya SD apa sih? SD apa? SDN. Karet. Eh, coba pada belakang. Mada belakang. Jakarta Selatan. Oh, di Karet. Di mana deh? Lo main tau-tau aja. Deket rumah. Oh, sering-sering besok kesekolahan deh nih. Eh, tapi Aisyah. Eh, Aynun. Aynun sama Caca. Aynun ini Aynun. Aynun ini Caca. Kalau misal Pak Efril tiba-tiba dipindah sekolah gimana? Eh, nggak ngajar lagi di sekolah gimana, Caca? Kamu sedih nggak, Caca? Ikut pindah. Eh, ikut pindah sekolah. Ikut pindah. Sedih. Terus gimana ngomongnya pas perpisahan gitu, takutnya Pak Guru dipindahin? Gini aja. Eh, kita sedih. 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 Aku juga sedih loh. Kalo Bapak pindah, kalian ikut pindah aja. Yaudah deh Bapak nggak pindah deh ya. Iya. Eh, aku mau tanya satu lagi. Pak Efril ngajarnya enak nggak? Enak, enak. Nggak galak, galak? Nggak galak. Tuh, kata Bapaknya pernah marah-marah. Nggak, nggak berasa dimarahin ya. Enggak. Eh, ngomong-ngomong kayaknya ijasa SD aku hilang, aku masuk SD lagi deh. Udah, udah, udah. Kita akan mulai selesai lagi, tetep di FFF For Your Pagi. Guru kuku sayang, Guru kuku cinta, Tak ngamuk apa jadinya aku? Kau udah apa sih di FFF For Your Pagi? Pagi. Efril itu kan, Efril itu guru viral sekarang ya. Tapi untung juga ditunjukkan juga bahwa dia juga atlet. Gila. Eh, kasih tips dong, jangan sampai viralnya sesaat tuh sudah gitu hilang. Gimana sih caranya, Cis? Dari aku? Iya. Oh. Ya lalu, wuh nomor satu. Kalo menurut aku. Dari tadi saya tuh ngobrol loh sama dia. Baik-baik. Terus dia bingung. Eh, dimanakah kejadiannya? Pantes netizen marah, kata gue ya. Ya, amut. Lanjutin netizen yuk, yuk. Jangan. Eh, untung soalnya aku sabar. Iya sabar. Oke tipsnya. Oh iya. Tipsnya yang pertama adalah konsisten. Kalo misalnya Pak Efril mau emang tujuannya ke arah rana sosmed viral. Jangan di berhentiin. Jadi menurut aku tetap rekam sesuatu yang baik-baik. Sehingga orang menonton dan ingat. Menginspirasi. Bahwa, oh ada Pak Efril nih di sosial media. Jadi jangan terputus tuh. Tetap konsisten, konsisten, konsisten. Sampai nanti insya Allah Allah titipkan sesuatu yang memang menetap pada diri Pak Efril. Betul. Gitu. Dan konsisten. Sisi lainnya juga harus diliatin. Misal, kan tadi udah silatnya. Iya, pencak silat. Datang bisa tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba acting gitu ya. Betul, kayak gini lah Musi Talenta. Oh. Oke. Thank you loh buat Caca Ainun juga ya. Tetap semangat belajarnya ya. Oke. Salam jawab buat guru-guru di Indonesia ya. Semangat semuanya. Terima kasih. Bapak guru, ibu guru. Terima kasih. Icis juga. Hai. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.